Rombongan Gubernur Provinsi Chungcheng-Bukdo, Korea Selatan, Kim Yong-wan mengunjungi Gubernur Ganjar Pranowo di kantor perwakilan Provinsi Jawa Tengah Kejamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu Malam. Ganjar mengatakan pertemuan kedua belah pihak tersebut dalam rangka peningkatan kerjasama antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Chungcheng-Bukdo yang telah terjalin selama 18 tahun. Karena dinilai banyak membawa manfaat bagi Jawa Tengah, kerjasama tersebut diperpanjang dan ditingkatkan. Kerjasama yang telah terjalin selama ini diantaranya penanaman modal para investor dari Korea Selatan senilai 9,8 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 142 triliun rupiah di kawasan industri batang. Selain itu juga ada kerjasama untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja lokal yang dipekerjakan di perusahaan Korea Selatan. Kerjasama ini akan terus ditingkatkan, khususnya investasi industri maju di Jawa Tengah dengan memboyong investor dari Korea Selatan. Perjalanan kerjasama yang cukup panjang sudah berapa tahun kita? 18 tahun. 18 tahun dan hari ini kita perpanjang kerjasamanya dan tadi kita sampaikan bagaimana kita tingkatkan hubungan kerjasama antara Jawa Tengah dengan Chungcheng-Bukdo. Mereka setuju kita kerjasama bisnis, B2B-nya berjalan, bahkan beberapa industri besar yang ada di Korea investasi di Jawa Tengah seperti LG, GCC Glass, terus kemudian ada baterai, ada mobil termasuk Hyundai, semua sedang disiapkan dan dia akan mengundang banyak lagi para investor untuk masuk dan dia sampaikan prioritas berikutnya, kami akan masuk lagi kembali ke Jawa Tengah dan itu menyenangkan. Sejumlah perusahaan besar asal Korea yang berkomitmen bisnis di Jawa Tengah sebagai provinsi ramah investasi, diantaranya LG, Hyundai, Busan, hingga KCC Glass yang membangun salah satu pabrik kaca terbesar se-Asia Tenggara di Batang. Kerjasama juga meliputi pengembangan industri kreatif. Hal itu dinilai penting karena Korea Selatan adalah salah satu negara dengan kemajuan sektor industri kreatif yang cukup pesat dan digandrungi dalam hal kosmetik, musik, dan film. Bahkan, Gubernur Kim Yong Wan masih memiliki ikatan keluarga dengan salah satu personil girl band Blackpink dan boy band BTS yang memiliki banyak penggemar di tanah air termasuk di Jawa Tengah. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.